Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini walaupun kita dalam suasana waspadah terhadap corona Kita masih diberikan kesehatan kepada Allah Sehingga kita masih dapat menjalankan perintahnya yaitu belajar dan mengajar Oke, kita melanjutkan materi online kita Di mana pada materi yang lalu saya telah memberikan penjelasan bagaimana cara menginstall server SEM Dan hasil akhirnya berupa halaman utama dari database MySQL seperti ini Lalu kita akan coba melanjutkan pelajaran mengenai pengolahan data MySQL Yang mengikuti perintah read, update, dan delete Langsung saja kita kepada pembahasan soal Misalkan ini Jadi disini nanti akan sama soalnya pada saat kita ujian nanti Jadi soalnya seperti ini dan ujiannya tertulis karena menjawabnya dengan perintah tertulis Namun dalam video ini kita akan coba langsung menjawab secara teori maupun praktek Misalkan disini soal nomor 1 Tuliskan perintah SQL untuk membuat database dengan nama Indomaret Jadi anda diminta untuk menuliskan perintah SQL Oke, sekarang kita akan coba jawab dulu Bahwa pengolahan database MySQL itu Ada empat ya Yaitu perintah create Create Read Update Dan delete Atau CRUD Nah perintah create sendiri Ini ada tiga macam Yaitu create Database Kemudian create Table Lalu Membuat Data Atau record Record yang baru Seperti itu Nah pada soal yang pertama anda diminta membuat sebuah database dengan nama Indomaret Maka perintahnya sangat gampang untuk yang nomor 1 itu Perintah membuat database itu Create Database Lalu diikuti dengan nama Database Dan diakhiri dengan titik koma Jadi perintah SQL itu kita akhiri dengan titik koma Nah dalam hal ini Untuk menjawab soal nomor 1 Maka jawabannya adalah Create Jadi soal nomor 1 ya Create Database Nama Indomaret Seperti itu Diakhiri dengan titik koma Nah sekarang kita akan coba Untuk menjalankan perintah ini Apakah perintah ini berhasil dibuat atau tidak Kita copy saja Kita buka Localhost ya Seperti ini Di sini saya menggunakan 8080 Itu karena Untuk localhostnya Saya mengalami masalah Di SEMnya ya Jadi di Kemarin di e-learning Sudah saya buat Alamat itu kalau ada yang mengalami masalah Bisa berkunjung ke alamat ini Tapi kalau normalnya Kita bisa menggunakan localhost saja Jadi localhost Langsung localhost Garis miring PAP admin Tapi kalau ada masalah Sesuai video ya Kalau ada masalah Kita edit Sesuai dengan yang ada di sini Dari sini Dari sini Kita bisa perbaiki ya Saya ambil dari website-nya Webhostmu ya Dari sini Sehingga memanggilnya Tidak cukup hanya localhost Tapi localhost 8080 38080 Oke kita lanjutkan Jadi tadi Kita diminta untuk membuat database Dengan nama Indomaret Maka perintah yang kita tuliskan adalah Create database Indomaret Berarti yang Anda hafalkan nanti adalah Create database Create database Spasi nama database Create spasi Database Spasi nama Database Jadi misalnya nanti Kalau ada soal wasnya Tuliskan perintah SQL Membuat database dengan nama DB Pustaka Berarti Anda tinggal menuliskan Create Spasi database Spasi DB Pustaka Oke kita akan coba ini Oke kita copy saja Ini ctrl C Lalu kita taruh Dimana kita meletakkan Atau menuliskan perintahnya Di editor SQL Jadi kita perhatikan dulu Disini Bahwa disini belum ada Database Dengan nama Indomaret ya Belum ada Oke kita klik SQL Disini kita Paste Ya seperti itu Lalu kita kirim Nah disini misalkan Ada masalah ya Ini kalau tidak ada masalah Dia oke Misalnya kita kirim Kita klik kirim Atau go Disini ya Kirim misalkan Kirim Oke Nah kalau berhasil dibuat Maka disini akan tercipta Sebuah database Dengan nama Indomaret Kita ulangi lagi Kalau kita ulangi sekali lagi Misalkan seperti ini Lalu kita klik kirim Kirim atau go Ini akan error Tidak mau jalan Tapi kalau dia error Seperti ini Ya Anda periksa dulu Jangan langsung Bingung ya Misalkan disini Kita lihat Errornya apa nih 1.0 Cannot create database Indomaret Database exist Berarti database Sudah Sudah ada Atau record exist Recordnya sudah ada Seperti ini Indomaret Database sudah ada Kalau errornya Seperti ini Misalkan Misalkan saya Sengaja Lupa ya Menambahkan Jadi Database Oke kita buat Kirim Nah disini Baca dulu Jadi kalau ada masalah Kita baca dulu Create database Error Jadi you have an error In your SQL syntax Check manual Katanya Lalu lokasinya Use near Di dekat sini Nah disekitar sini Jadi Anda periksa Disekitar sini Di sebelumnya Ataupun setelahnya Atau di dalamnya Nah kalau disini Kita lihat Database O ini Kurang A Nah ini kan kelihatan Seperti itu Jadi kita tambahkan Disini Grup A Baru go Oke selesai Saya kira Untuk soal nomor 1 Kita masuk Soal nomor 2 Tuliskan perintah SQL untuk membuat Table dengan struktur Sebagai berikut Nah ini kita minta Untuk membuat table Dengan struktur ini Oke saya jelaskan dulu Jadi ini sudah masuk Ke create yang kedua Yaitu create table Saya jelaskan dulu Sebelum menjawab Soal nomor 2 Secara umum Secara umum Ada 5 jenis Variable yang umum Variable umum Yang pertama adalah Disebut dengan Karakter Karakter ini merupakan Jenis variable Variable atau tipe variable Yang digunakan Untuk menyimpan string String itu Bisa angka Bisa huruf Jadi ciri-cirinya Kalau kita lihat sini Ciri-ciri Ciri-ciri Karakter ini Diawali Dan diakhiri Dengan Tanda petik Contoh Nah seperti itu Jadi awalnya Di akhir Tanda petik Di dalamnya Boleh berisi angka Boleh berisi huruf Tapi Diawali dan di akhir Tanda petik Bisa petik 2 Ataupun petik 1 Seperti ini juga boleh Misalkan Ini Nah seperti itu juga boleh Lalu ciri-ciri yang lain Yang namanya karakter ini Maksimal digit Digitnya adalah 255 Digit 255 digit Seperti itu Jadi kalau dalam Dalam Microsoft Visualbox Pro 1 tambah 1 Nah itu belum tentu 2 Kita perhatikan dulu Apakah Yang dimaksud itu 1 ditambah 1 Nah ini pasti 2 Tapi kalau ini Maksud itu 1 Ditambah dengan 1 Maka ini hasilnya 11 Seperti itu Jadi Kalau tipe datanya ini Karakter Yang pertama Yang kedua Tipe datanya Karakter juga Maka hasilnya 11 Nah ini ada di Visualbox Pro Tapi kalau hasilnya Seperti ini 1 ditambah dengan 1 Data tipe mismatch Jadi datanya tidak cocok Seperti itu Oke yang nomor 2 Kita kenal dengan istilah Number Tipe data number Nah ini digunakan Untuk menyimpan angka Lalu yang nomor 3 Dikenal dengan istilahnya Date Digunakan untuk menyimpan Data bertipe Tanggal Tanggal ini Biasanya secara fisik Disimpan dengan format YYGJ MMDD Atau penulisannya 2020 Misalkan 12 31 Seperti itu Walaupun tertampil Misalkan Seperti di Excel Bisa 31 Minus Des Minus 2020 Ataupun 31 garis miring 12 Tapi secara fisik Dan tetap disimpan Seperti itu Nomor 4 Tipe data Logical Logical ini Cuman menyimpan Dua kemungkinan nilai T Atau True Atau False Seperti itu Yang terakhir Nomor 5 Tipe datanya Memo Memo ini Sama dengan Tipe data Karakter Hanya bedanya Memo ini Dia Mampu Menampung Lebih dari 255 digit Seperti itu Jadi biasanya Ini digunakan Untuk catatan Atas transaksi Oke Sementara Di MySQL Sebenarnya Banyak tipe data Tapi dalam Pengantara aplikasi Komputer ini Kita mengenal Tiga saja dulu Tipe datanya Yaitu yang pertama Varkar Ya Digunakan Digunakan Untuk Menyimpan Lebih dari Dua Lebih dari Satu digit Karakter Jadi kalau kita Lebih dari satu digit Kita gunakan Varkar Dan nomor dua Car Ini Untuk Menyimpan Satu digit Lalu nomor tiga Double 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 itu kita gunakan Untuk menyimpan angka Jadi Lebih gampangnya Kita kenal tiga saja Tipe atau jenis datanya Yaitu Varkar Car Dan double Jadi kalau Car itu digunakan Menyimpan satu digit Varkar lebih dari Satu digit Sementara angka Kita gunakan double Double Nah kita lihat disini Di soal nomor dua Tuliskan pinta SG Untuk membuat Tabel dengan Struktur sebagai berikut Ini nama Tabelnya Pelanggan Jadi Fill name Apa yang dimaksud dengan Fill Fill ini Kalau dalam Excel Itu disebut dengan Kolom Jadi nama Nama kolom Sedangkan Kalau baris Dalam database Dikenal dengan Nama record Apa itu record Record Kumpulan dari Fill 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 adalah bagian terkecil Dari sebuah database Jadi kalau Dalam Excel itu Misalkan Book 1 Book 1 itu Di dalamnya ada Worksheet Worksheet Setiap worksheet Itu mengandung Setiap sheet itu Mengandung Satu Tabel Maka kadang-kadang Di Excel itu Nama file Excel Sering disebut Sebagai database Kenapa? Karena dalam file Excel itu Mampu menampung Berbagai macam data Seperti itu Oke kita lanjut Apa ini perintahnya Untuk Membuat Tabel ini Jadi kalau tadi Yang perlu Anda Hapalkan adalah Create Spasi Database Nama database Kalau membuat database Itu perintah Create yang pertama Nah kalau Yang untuk membuat Tabel Yang kita Apalkan adalah Create Table Nama table Lalu disini Fill 1 Ya Lalu Tiff Fill Fill 1 Lalu Fill type Kalau ini Fill 1 Misalkan Sini Fill type Ini fill Length Nah seperti itu Kemudian Di belakangnya Itu biasanya sama Not Null Default Seperti ini Kalau saya kecilkan lagi Urupnya Oke nah seperti ini Jadi misalkan Fill Fill 2 Fill type Fill Length Not Null Default Ini untuk data Yang bertipe Bertipe Karakter Tapi kalau Dia Karakter Dengan Farcar Ya Farcar Dengan Car Kalau yang Double Fill 3 Double Fill 3 Misalkan Double Not Null Default Harus 0 Baru Misalkan Index Apa Primary Fill 1 Lalu Tutup Situ Engine My Isam Jadi Ada Kurung Buka Kurung Tutup Untuk Engine Sendiri Ada My Isam Ada Inodb Jadi Untuk Yang Antara Playcom Kita Gunakan My Isam Saja Nah Ini Nah Sebagai Contoh Kita Akan Coba Untuk Menjawab Soal Nomor 2 Jadi Kalau Ingin Menjawab Soal Nomor 2 Ini Soal Nomor 1 Tadi Saya Pas Tanda Ini Nah Begini Nah Kita Menjawab Soal Nomor 2 Berarti Create Table Nama Table Nya Adalah Pelanggan Pelanggan Lalu Fill 1 Apa Fill 1 Yang Fill Namanya Disitu No Langgan Lalu Fill Type Farcar Panjang Berapa Lalu Kita Lihat Panjang 12 Disini Kita Tulis 12 Panjang Note Null Default Lalu Yang Nomor 2 Nama Tipenya Farcar Panjang 50 50 Not 0 Default Kemudian JK JK Karena Satu digit Maka Disini Kita Kasih Car Car 1 Note 0 Default Karena Satu digit Boleh Kita Tambahkan Nilai Default L Default Maksudnya Apa Default Default Ini Maksudnya Pada Saat Sebuah Record Dibuat Dan Kita Belum Sempat Update Atau Menyimpan Data Maka Secara Otomatis Dia Sudah Berisikan L Sementara Yang Ini Tadi Secara Otomatis Kosong Itu Maksud Nilai Default Oke Sekarang Nomor HP Nomor HP Ini Tipe Datanya Parkar Panjang 20 Parkar Panjang 20 Note 0 Default Kemudian Index Digunakan Nomor Langgan Primary K Nomor Langgan Tutup Engine My Sum Jadi Disini Yang Berubah Adalah Langgan Ini Dengan Fill Tipenya Dan Fill Name Seperti Itu Sama Seperti Jadi Tinggal Merubah Jadi Anda Perlu Mengapalkan Yang Perlu Di Hapalkan Dan Latihan Kita Tes Sebenarnya Ini Diketik Lurus Ke Kanan Namun Bisa Ke Bawah Karena Kalau Kita Jalankan Di My SQL Ini Akan Dianggap Satu Baris Walaupun Kita Ketik Dengan Gaya Ke Bawah Seperti Ini Tapi SQL Menganggap Satu Baris Di Akhir Dengan Titik Koma Jadi Dia Akan Mencari Sampai Ketemu Titik Koma Titik Titik Koma Menandakan Akhirnya Sebuah Perintah Kalau Tidak Ini Mesti Ketik Sepanjang Baris Seperti Oke Sekarang Kita Lanjut Jadi Sekarang Kita Copy Ctrl C Untuk Membuat Table kalau kita langsung saja disini kita copy kemudian kita kirim ini akan terjadi error katanya disini apa errornya kita baca no database selected jadi kalau kita ingin membuat table, table ini kan letaknya di dalam sebuah database maka yang pertama harus kita lakukan memilih database dulu, jadi database nya diaktifkan kalau soalnya teori ya tinggal tulis jawaban langsung seperti ini bisa, tapi kalau praktek ya tidak bisa, harus diaktifkan dulu sebuah database nya, jadi kita klik database Indomaret seperti ini setelah aktif Indomaret nya aktifnya dari mana cirinya disini ada basis datanya Indomaret atau database nya Indomaret baru kita pilih query baru kita paste disini atau ketik disini langsung ke perintahnya, seperti itu dan kita kirim kirim nah ini baru berhasil, maka disini di dalam database Indomaret akan tercipta sebuah table dengan nama pelanggan seperti itu, kalaupun nanti ada error nah ya anda periksa lagi mungkin disini yang kurang default nya ini kurang A jadi default buatnya seperti itu atau yang lain akan anda cek dulu ya di perintahnya terutama perintah disini tadi karena cek oke, saya kira selesai untuk yang soal nomor 2 kita lihat soal nomor 3 nah nomor 3 ini dia merupakan create yang ketiga jadi membuat data bagaimana perintah untuk mengisikan data atau membuat record baru jadi membuat sebuah database database, create database nama database membuat table create table nama table ya table nya itu tablet jangan table pakai U jadi create table seperti itu lalu yang ketiga membuat record yang baru apa perintah membuat record kita lihat dulu perintahnya adalah insert into lalu disini nama table fill 1 fill 2 fill 3 dan seterusnya lalu value yang diisikan disini value 1 value 2 value 3 dan seterusnya kiri koma jadi ini perintah yang harus dihafalkan jadi insert into jadi kalau yang saya ulangi yang pertama tadi kalau kita ingin membuat database create space database space nama database kalau membuat table create space table space nama table buka kurung fill 1 lalu fill type buka kurung lagi fill length tutup kurung not null default petik-petik koma kemudian primary key fill 1 tutup kurung atau fill apa saja namanya itu tutup kurung untuk index lalu tutup kurung lagi engine-nya sama dengan my sum nah ini harus dihafal jadi Anda tidak akan bisa mengerti kalau tidak dihafal jadi dihafal dulu nanti tinggal merubah-rubah saja bagian dalam apa yang kita gunakan bagaimana kalau 2 index pak misalkan indexnya ada 2 nomor langgan dan nama tinggal koma nama ada 3 pak tinggal koma lagi jk oke kita kembalikan lagi ke soal tadi nah sekarang kita diminta menambahkan data ini ya nah untuk menambahkan data ada ada 2 metode yang pertama ada 1 2 1 artinya 1 perintah 1 data atau B 1 2 many jadi 1 perintah banyak data misalkan kita akan menambahkan 1 data misalkan Johnny ini mau kita tambahkan seperti ini kita akan menambahkan data ke dalam data pelanggan maka kita gunakan 1 to 1 berarti menulisnya adalah 1 to 1 jadi kita menggunakan metode 1 to 1 jawabannya adalah insert into nama tabelnya pelanggan lalu fill-fillnya pertama no langgan nama jk no hp jadi kita menyebutkan daftar fill yang akan diisi kalau yang diisi cuma 2 misalkan nomor langgan dan nama saja ya berarti nomor langgan dan nama kalau buatnya seperti itu kalau 1 ya nomor langgan saja kalau terbalik bisa apa misalkan nama dulu 0 langgan boleh tapi waktu value nilainya itu nanti terbalik juga nama dulu baru nomor langgan kita langsung nomor langgan nama jk nomor hp lalu values disini apa ingat nomor langgan itu tipe datanya apa walaupun disitu 12345 itu angka tapi nomor langgan itu tipe datanya farkar maka tambah kita pakai petik ini 12345 koma jadi kita sudah menyelesaikan file yang ke satu dengan value ke satunya ini value jadi ini nama file-nya ini data yang akan diisi dalam file tersebut berikutnya nama nama joni nama juga tipe datanya farkar maka kita pakai petik joni seperti itu kemudian jenis kelamin l lalu nomor hp-nya nomor hp-nya juga parkar berarti kita pakai petik kecuali dia double ya tutup kurang titik nomor nah ini contoh memasukkan satu data jadi satu perintah ini untuk satu data joni kita coba saja oke kita lihat disini ya jadi memang database-nya diaktifin dulu database-nya ini sudah aktif dalam database Indomaret ciri-cirinya ada database sudah aktif kita lihat sini Indomaret baru SQL kita copy paste disini saja kemudian kita go atau kirim kalau ada masalah seperti ini anda periksa dulu perintahnya nah ini sudah berhasil kita lihat dalam tabel pelanggan ini nah sudah dimasukkan sebuah data 13 joni L0811 seperti itu oke lanjut ya kita lanjutkan mengisi data Yana dan Yuli nah ini kita gunakan one to manage jadi satu perintah untuk dua data kita coba metodenya one to manage disini menulis insert into pelanggan sama tadi no langgan nama jk no hp nah pada saat mengisi value pertama 123456 46 ya kemudian namanya Yana oke lalu p kemudian 0822 nah kita koma untuk menambahkan data yang lain seperti itu bukan titik koma kalau titik koma mengakhiri perintah seperti itu kalau masih ada data koma aja langsung nah 23 4 7 seperti itu Juli lalu P 0 7 11 kalau masih ada data koma lagi isi lagi data yang lain tapi kalau cukup misalkan habis datanya tinggal titik koma seperti itu nah biasanya yang sering salah mahasiswa itu lupa petik nah seperti itu itu yang sering salah lupa tanda petik misalkan atau yang angka dikasih tanda petik misalkan yang tipe datanya double tapi dikasih petik lupa koma misalkan seperti ini nah lupa koma seperti itu jadi anda periksa satu persatu kalau ada masalah insert ini mungkin lupa t nya intu ini mungkin pakai o pakai u kan seperti itu oke kita copy aja nih kita lihat apakah data yana yanuli berarti masuk ya disini oke kita pilih sql nah kita masukkan lalu kirim oke maka disini terdapat kita lihat pelanggan ini nah yanuli sudah masuk nah seandainya kita coba sekali lagi misalkan seperti ini kita go lagi ya maka akan terdapat error apa error nya anda baca lagi duplicate entry jadi sudah ada karena datanya dua kali masuk jadi primary key nya itu tidak bisa bentrok karena yang 1, 2, 3, 4, 6 ini sudah ada atas nama yana kalau sudah dimasukkan seperti itu jadi kalau ada error anda baca dulu error nya itu apa kalau ada error perintah salah perintah tadi kan use near seperti itu oke saya kira cukup untuk soal nomor 3 nah disini anda sudah artinya sudah memahami 1 perintah create yang terdiri atas 3 bagian create spasi database create table lalu membuat data yang baru atau create data dengan menggunakan perintah insert itu nah saya harap anda sering mengulang-ulang latihan ini usahakan tanpa melihat catatan lagi jadi usahakan diapal baru dianggap anda menguasai seperti itu jadi kalau pun nanti ada soal baru ya yang paling-paling yang berubah nama tabelnya nama-nama field sementara perintah utamanya tetap sama seperti itu oke saya lanjutkan lanjutkan soal nomor 4 ubahlah nama pelanggan dengan kode 12345 menjadi Johnny Noah Darsono nah ini sudah perintah update jadi kita diminta merubah nama pelanggan 12345 siapa nama sebelumnya kita lihat dulu nama pelanggan yang sebelumnya ini Johnny lalu dirubah menjadi Johnny Noah Darsono jadi tambah Noah Darsono nomor HPnya juga berubah 0855 jadi kalau kita lihat dari soal ini kode yang berubah itu 12345 yang kita ubah apanya pertama yang kita ubah nama yang kedua nomor HP jadi ada dua field yang kita ubah lanjut ya soal nomor 4 nah perintah update perintah update itu cara menuliskannya atau yang perlu kita apal sintaks update nama table set field 1 sama dengan value 1 field 2 sama dengan value 2 dan seterusnya misalnya field 3 sama dengan value 3 nah terakhir kalau sudah habis jangan pakai koma lagi langsung saja pakai where where misalkan kriteria where kriteria apa kriterianya seperti itu kalau kita tidak menggunakan where maka seluruh data akan berubah jadi where itu syaratnya apa syaratnya syarat perubahan itu dilakukan untuk apa saja seperti itu nah oke kita coba perintahnya tadi jadi pertama ubahlah nama kalau ubahlah nama menjawab soal nomor 4 itu berarti update update yang dirubah tabel apa tabel pelanggan berarti update pelanggan set fieldnya apa fieldnya yang mau dirubah kode 12345 kita lihat dulu kode pelanggan itu apa nama fieldnya jadi kita harus lihat dulu nomor langgan jadi walaupun disini tertulis kode anda harus perhatikan bahwa sini yang menjadi kode adalah no langgan nama fieldnya jadi belum tentu kode disini berarti kode jadi kita lihat dulu strukturnya kalau strukturnya no langgan berarti disini kita pakai no langgan no langgan sama dengan nget eh bukan ya jadi no langgan itu syaratnya jadi update pelanggan set yang kita ubah cuma nama dan nomor hp kita lihat untuk untuk namanya apa nih nama adalah nama fieldnya itu nama fieldnya nomor hp ini kalau kita lihat disini update set nama sama dengan johnny novo darsono oke masih ada kalau masih ada kita pakai koma kalau tidak ada lagi jangan pakai koma lagi seperti itu ini koma misalkan ketik ke samping juga boleh atau turun ke bawah misalnya boleh juga no hp itu hpnya no hp berubah menjadi 0855 masih ada kalau tidak ada lagi langsung where nah yang menjadi syarat kode sama dengan kita tahu kode tidak ada dalam table tadi fieldnya tidak ada yang ada nomor langgan berarti nomor langgan sama dengan 1,2,3,4,5 diakhiri dengan titik koma nah kalau where-nya tidak ada maka secara otomatis seluruh data itu akan berubah menjadi johnny novo darsono 0855 bayangkan kalau datanya ada sejuta langsung sejutanya berubah jadi johnny novo darsono seperti itu ya oke sekarang kita coba melihat ini kita jalankan pintanya jadi menganalisa soal ini apa yang menjadi kriteria field apa yang mau dirubah nah itu harus anda pahami dulu jadi kalau disini dalam soal ini ubahlah nama pelanggan nama pelanggan nama pelanggan ini letaknya dalam table pelanggan kalau misalnya nama table nya langgan ya berarti disini update pelanggan ini kebetulan nama table dengan nama pelanggan yang sama jadi nama table nya kebetulan pelanggan disini maka kita gunakan pelanggan tapi kalau nama nama table nya langgan yang kita tulis langgan lalu yang diubah nama nama pelanggan nama pelanggan ini field nya itu adalah nama maka kita gunakan nah nama kalau field nya name name maka yang kita pakai name seperti itu ya jadi antara soal ini sesuaikan nama dengan nama field nya dengan kode kode menjadi syarat sementara kode sendiri tidak ada dalam table kita tadi yang ada nomor langgan makanya kita pakai nomor langgan menjadi nama pelanggan menjadi joni jadi namanya yang menjadi joni jadi nama menjadi joni hp nya berubah menjadi 0855 ini kita pakai koma karena 2 field yang mau kita ubah kalau cuma 1 field ya gak usah pakai koma langsung di akhirnya seperti itu langsung jadi nama joni narsowo narsowo langsung wear oke kita coba perintah ini apakah saya jalankan oke kita lihat disini namanya masih joni ya belum ada nama ini juga 0811 sementara perintah kita tadi menjadi 0855 oke kita lihat kita perintah skl masukkan sini lalu kirim atau go nah perubahan berhasil katanya kita lihat sekarang nah ini sudah berubah jadi nama sudah berubah jadi nama sudah berubah dan nama hp nya berubah menjadi 0855 seperti bagaimana kalau kita ingin merubah jenis sklaminnya l ya berarti update update table jika sama dengan l where where no hp atau where no langgan 1345 seperti itu dan lanjut dengan soal nomor 5 hapuslah data pelanggan dengan nomor pelanggan 12347 nah bagaimana perintah menghapus data nah perintah untuk menghapus data ini nomor 5 ya perintah hapus yang harus dihafal adalah delete from nama table where kriteria nah seperti itu jadi delete from apa yang mau di delete kriterianya kalau kriteria tidak ada misalnya ada ketik seperti ini delete from buku maka seluruh isi buku itu misalkan isi buku itu ada sejuta record semuanya akan dihapus karena tidak menyertakan syarat kalau kita menyertakan syarat bisa kita ubah seperti itu oke lanjut jadi apa yang mau dihapus ini yang mau dihapus perintahnya adalah yang 1347 oke maka perintah yang kita tulis nomor pelanggan 133 ingat nomor pelanggan tidak ada yang ada nomor no langgan jadi yang harus kita tulis jawabannya adalah delete from pelanggan where no langgan sama dengan 1347 itu itu cara menuliskannya kalau kita jalankan kita lihat dulu disini ada atas nama yuli jadi ini atas nama yuli oke kita kita masukkan oke go nah ini ada pertanyaan lagi konfirmasi yang yakin untuk menghapus data oke saja maka kalau kita lihat atas nama yuli menghilang dari database seperti itu ini perintah untuk menghapus data jadi selesai oke sampai saat ini Anda sudah belajar perintah create ada 3 macam yaitu create database create table insert into kemudian perintah mengupdate update nama table set fill sama dengan value where kriteria perintah untuk menghapus delete from nama table where kriteria seperti itu jadi dihafalkan aja masih dikit perintahnya kalau banyak latihan ya bisa oke nomor 6 tuliskan perintah SK untuk membuat table dengan table barang jadi nama table barang dengan struktur sebagai berikut nah ini barang sama jadi yang harus kita tulis kira-kira ulang perintah nomor 1 lagi tadi jadi disini yang harus kita tulis adalah nomor 6 create table nama table barang buka kurung seperti itu lalu fill satunya kdbrg tipe fill parkart panjangnya 5 5 not null dipole not null dipole pasti lalu nmbrg parkart 50 not null dipole nah unit unit itu double unit double not null dipole nya null ini ini struktur kenapa nanti tanya-tanya ini kan angka kenapa pakai petik ya ini struktur data bukan isi data kalau isi data jangan pakai petik untuk angka seperti itu lalu harga beli double not null dipole null nah ini yang suka terbalik itu ini misalkan dipual nah itu salah ketik suka salah atau seperti itu kadang-kadang lalu harga jual double not null dipole udah habis primary key nya apa nih primary key nya kdbrg disini primary key kdbrg tutup kurung tutup kurung untuk yang di atas ini ini buka kurung nya ini tutup nya lalu terakhir engineer sama dengan my sum oke sekarang kita copy pinta ini kita copy saja oke kita masukin ke dalam tabel kita skl langsung kita klik ingat ada tabel pelanggan kirim maka terciptalah sebuah tabel dengan nama barang masih kosong data nya strukturnya ini berhasil kita buat tadi oke lanjut soal berikutnya soal nomor 7 tuliskan pinta skl untuk menambahkan data ke dalam tabel barang ini kita tambahkan oke menambahkan data ini kita pakai saja one to many kita lihat sini untuk menambahkan data soal nomor 7 jadi insert into barang nama tabelnya barang lalu file yang akan kita ubah yang dipengaruhi yaitu kita lihat sini kdbrg nmbrg unit harga beli harga jual values langsung saja data yang pertama data yang parkar itu 100 00 01 nama barangnya buku tulis nah unitnya itu unit unit itu 10 10 itu angka jadi jangan pakai petik 10 10 12 500 koma karena masalah datanya lalu 100 2 nama barangnya pensil 2b 15 unit harga 5.000 harga jualnya 7.500 masih ada koma untuk 003 kalkulator 5 unit harga 40.000 4.000 di jual 42.500 tutup habis datanya habis titik koma oke kita copy saja oke lalu disini SQL ini ya trope kirim kita lihat sekarang tetap barang oke sudah masuk semua 3 buah data lanjut soal berikutnya soal nomor 9 soal nomor 8 tuliskan perintah SQL membuat table order dengan struktur sebagai berikut disini ada order 1 ini nomor 8 sama ini perintah perintah create lagi kita pakai disini nomor 8 bisa jadi latihan jangan sampai anda melihat lagi kalau bisa melihat catatan maksudnya create table order 1 jangan hanya order karena order ini perintah SQL nanti bentro jadi tambah 1 create table order 1 lalu fill nya no order marker sini oke panjangnya 12 not 0 default lalu 0 langgan parker 12 not 0 default zoom total double not null default diskon double not null default pembayaran double not null default null sisa double not null default lalu primary key no order primary key no order terakhir engineer my sum ini jawaban soal nomor 8 oke kita copy pembayaran c c sql ini belum ada namanya order 1 belum ada oke oke ada yang salah salah ini kalau ada salah biasanya ada silang disini jadi disini kalau kita perhatikan salahnya disini primary key no order no order tutup kurung bener berarti di atasnya yang salah nah ini kurang koma gak ada komanya kita kasih koma makanya sudah hilang hilang disini oke kita go saja kirim maka kita suatu tabel dengan nama order 1 oke lanjut soal nomor 9 tuliskan perintah menambahkan data ke dalam tabel order ini maksudnya order 1 ya order 1 lalu nomor 9 kita pakai saja perintah one to many jadi insert into order 1 jadi disini yang diisi yang diisi cuma nomor order dengan nomor langgan maka yang kita tulis cuma 2 no order koma no langgan values 2018 0105001 itu 2345 ya oke masih ada 2011 01 055 nama pelanggan 2347 tadi 7 dihapus ya nah 7 ini kalau dihapus harus kita tambahkan lagi 7 itu ya nah disini 2018 01 050 006 itu 2345 kita lihat saja karena dia hilang dihapus kalau nama Yuli disoal nomor apa kalau menghapus data nah ini kita akan lihat apa hasilnya kalau dihapus oke kita tambahkan saja c oke usql usql ada silang enggak enggak ada silang kan silang merah disini kalau kirim oke berhasil kita lihat disini tabel order sudah terisi ya yang ini kan defaultnya 0 otomatis 0 walaupun yang kita tulis no order nomor langgan ini sudah berisi otomatis default lanjut sekarang nomor solo tuliskan perintah untuk membuat tabel order 1 list nama tabelnya order 1 list oke kita masukkan disini nomor 10 buat tabel lagi nah kalau bisa anda jangan dulu melihat videonya jawabannya ini tapi nomor 10 sudah mulai anda kerjakan sendiri jadi create table order 1 list nama tabelnya yang pertama fillnya itu no order parkar disini kita lihat parkarnya 12 node 0 default 0 default oke yang kedua kdbrg parkar 5 node 0 default lalu unit double node 0 default 0 kalau double harga jual double node 0 default mengapa di list order kita simpan harga jual karena harga jualnya kemungkinan bisa berubah nah kalau dia disimpan juga dalam tabel list order maka harga jual ini menjadi harga jual pada saat terjadinya transaksi kemungkinan harga jual ini sudah berubah ini harga jual pada saat terjadinya transaksi kita simpan di dalam list order seperti itu lalu indexnya primary key apa yang menjadi index disini nah indexnya ada dua disini nomor order dengan kd barang karena kemungkinan nomor order bisa sama misalkan satu nomor order berisikan dua barang jadi nomor order nya sama sedangkan barang nya yang berbeda kalau kita pakai satu saja nomor order bentro karena record kedua nomor order nya sama makanya kita edit kita buat index nya dua nomor order dan kd brg untuk engineer my shop copy ini ctrl c letakkan lagi kesini pilih sql ya copy kirim oke sudah berhasil terbentuk order list sudah berisi juga order list masuk masuk apa di order oh membuat membuat tabel ini baru membuat tabel belum isinya oke kita lihat ini baru isinya kita lihat isinya nomor order nya sama jadi orang ini yang order yang ke satu dia mesen dua barang itu nomor satu dan nomor dua jadi nomor order nya sama kalau kita pakai nomor order nya bentro makanya kita pakai dua seperti anda misalkan kode semester dengan nim kalau hanya pakai kode semester ya bisa sama misalnya mahasiswa satu ya semester satu mahasiswa dua semester dua ya semester satu sama-sama satu bentro maka index nya biasanya kode semester dan nama nim seperti itu oke kita isi ini dengan menggunakan one to many saja ke tabel order satu list ya order satu list jadi jawabannya nomor 11 jadi jawabannya insert into order satu list nama file-file nya yang akan kita isi no order kdbrg unit harga jual seperti itu disini values nama order yang pertama 2018 01 05001 nama barangnya 1001 sebanyak dua unit 2 unit itu angka tidak perlu pakai petik harga jualnya 12500 ini pakai koma lalu lalu 2018 00501 itu 002 1 unit harga 7500 lanjut code yang ketiga 2018 01 05006 dia membeli 1003 sebanyak 1 unit komulator gaya 4 2500 kemudian 2018 01 0500 ini kita input tidak ngurut ini 5 dengan 6 tidak ngurut nanti akan diurutkan secara otomatis karena primary key nombor order dulu baru nomor barang adek barang 15 ini pertama dia beli 1002 2 sebanyak 2 unit harga 7500 kemudian 2016 01 0500 dia beli lagi 1003 1 42500 bis habis di koma sekarang kita coba untuk mentransfer ini ok ctrl c ini kalau kita sql kita lihat order list sudah masuk kita lihat kita ingat tadi bahwa yang order 1 tadi untuk 100 nomor 5 ini 12347 sudah hilang datanya kalau kita tampilkan datanya misalkan dengan perintah misalkan select kita akan menampilkan tabel induknya tabel induk adalah order 1 list tampilkan data misalkan nomor order lalu kd pelanggan 0 langgan lalu nama kemudian unit kemudian kd barang misalkan lalu nm barang unit harga jual ini perintah select nanti di video selanjutnya kalau kita lihat disini maka untuk menjalankan ini dengan perintah select yang pertama tabel induknya perlu kita lihat disini order 1 list adakah nomor order ini di dalam order 1 list kalau ada maka kita tulis order 1 list titik no order yang kedua nomor langgan nomor langgan ada tidak di order 1 list kita lihat tadi nomor langgan ini tidak ada disini di nomor order sementara itu nomor langgan itu adanya di kode pelanggan order list tidak bisa menghubung ke kode pelanggan karena tidak ada di order list yang sama contoh kita lihat disini 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 nomor order kd barang dan langgan nah untuk menghubungkannya dengan tabel pelanggan harus punya file yang sama sementara di order list tidak ada file yang sama maka disini kita harus membuat lab join ini nomor order ke order nah itu akan kalian pelajari dengan video yang kedua kita lanjutkan saja disini kita buat disini berarti nomor langgan itu ada di order order 1 order 1 nomor langgan kemudian nama ada di pelanggan titik nama lalu kd barang itu ada di order list berarti order 1 list titik kd barang nama barang tidak ada adanya di di tabel barang barang titik barang unit unit itu ada di tabel induk berarti ada di 2 ada di barang tabel induk tapi kita pakai tabel induknya jadi order order 1 list unit lalu order 1 list harga jual habis habis langsung saja from induknya dulu order 1 list nah kita akan menghubungkan yang pertama hubungan pertama akan dilakukan kepada tabel order jadi order list left join to order 1 on apa yang sama disini yang sama order order 1 no langgan sama dengan order 1 list no langgan jadi sama-sama punya no langgan maka terhubung kemudian hubungan yang kedua ke tabel pelanggan jadi left join pelanggan apa yang sama yang sama ada di order 1 juga jadi pelanggan pelanggan eh ini menghubungi salah ya maaf tadi jadi yang ini bukan no langgan tapi no order no order jadi yang menghubungkannya no order ini sama nomor pelanggan tidak ada ada tabel list no order mentara yang ini nomor pelanggan jadi tabel pelanggan punya fill namanya no langgan tabel order juga punya order 1 no langgan yang ketiga menghubungkan ke tabel barang left join barang on barang.kd barang siapa yang sama dengan kd barang sama dengan kd barang order list jadi order jadi sama dengan order 1 list kd barang baru disini kita misalkan kalau mau di index jadi order by order 1 list titik no order baru misalkan index yang kedua order 1 list titik kd barang oke sekarang kita lihat hasilnya apa hasil dari perintah ini ini nanti dibahas di video yang kedua ya kita lihat dulu hasilnya ini kl go kalau ada merah-merah ya perhatikan kalau ada merah-merah kalau ada yang salah kirim nah kita lihat disini muncul null kenapa null? karena 1,2,3,4,7 tadi dihapus oke saya kira demikianlah untuk video yang pertama perintah dasarnya dulu nanti lanjutannya di video yang kedua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati